Intro Meski belum diresmikan, masyarakat sudah bisa melewati jembatan Jongbiru. Selain sepeda dan sepeda motor, hanya kendaraan roda 4 kategori kecil yang bisa melewati jembatan yang dibangun menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR itu. Pembukaan jembatan secara terbatas itu rupanya dilakukan sekaligus untuk memaksimalkan pemadatan aspal. Pentauan media ini sejak Jum'ah 12 Juli malam jembatan Jongbiru sudah dibuka secara terbatas. Warga pun langsung antusias melewati jembatan yang masih dalam tahap finishing itu. Apalagi lampu penerangan juga sudah terpasang di rangka atas jembatan. Di saat bersamaan, sejumlah pekerja terlihat fokus menyelesaikan penggarapan trotoar hingga loneng jembatan. Pelaksana lapangan proyek jembatan Jongbiru, Anugrah Dwi Pamungkas menyebut jembatan Jongbiru memang dibuka untuk sementara. Lebih jauh, Pamungkas mengungkapkan di masa uji trafik ini tidak semua kendaraan bisa melintas. Selain kendaraan roda 2, hanya kendaraan roda 4 kecil saja yang bisa melintas. Misalnya mobil, mobil pickup, hingga mobil box saja yang boleh lewat. Untuk diketahui, progres pembangunan jembatan Jongbiru sudah mencapai 99 persen. Hingga kemarin 13 Juli menurutnya tinggal menyelesaikan pengecetan loneng dan pengecetan marka jalan. Dia menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada selasa 16 Juli nanti. Terima kasih telah menonton!